Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian yang saya bagakan Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara Dengan salah satu mahasiswa yang berasal dari luar negeri Yaitu Saudari Capture Bahir dari Turki Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Mbak Capture? Gimana kabarnya Bapak? Baik juga Alhamdulillah Ini sudah masukin musim hujan ya di Indonesia Tetapi suasananya tetap menyenangkan ya Boleh kami bertanya tentang bagaimana Mbak Saya panggil Mbak ya Mbak Capture Karena Mbak itu panggilan di Indonesia kepada perempuan Ya Mbak Capture Mbak Capture tahu Win Sunan Ampel Surabaya itu dari mana? Saya tahu pertama kali teman saya orang Turki Dia orang Turki dan dia punya orang Indonesia teman Dan saya mau salam dia Sofyan Oh ya ya silahkan Karena Sofyan bilang cuma saya ada scholarship di Surabaya di Winsa Tapi pertama kali saya tidak mau datang di Surabaya karena panas sekali Tapi ketika dengar Winsa Islamik Universitas dan jurusan saya saya suka sekali Dan oh saya harus pergi ke sana Gimana pertama kali Mbak Capture itu menginjakkan kaki atau hadir di Surabaya? Atau sebelumnya belum pernah ke Indonesia? Oh belum Belum pernah ya? Ya belum pernah sebelumnya Berarti baru pertama kali Ya pertama kali Kuliah di sini Ya 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 Informasi tentang Winsa tadi Mbak Capture peroleh dari temannya tadi itu Ya temannya Itu menceritakan seperti apa? Oh kita ya seharusnya dia mau dia tahu saya mau datang Indonesia Ya Karena suka sekali Saya mau datang di sini dan jalan-jalan semua kota Kota Ya tapi dia bilang, oh ada scholarship, beasiswa di Winsa, apakah kamu mau? Ya Dan aku bilang, iya saya mau karena jurusan saya juga saya suka sekali, FIAW FIAW, pendidikan Islam anak usia dini Apa yang memotivasi Mbak Capture untuk mengambil program studi pendidikan Islam anak usia dini? Hmm Kalau saya berpikir hidup saya feature Kedepan? Iya ke depan Ya ini untuk saya Untuk masa depan gitu ya Iya Memang menyukai dunia pendidikan anak usia dini ya Iya 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 Kemudian bagaimana proses perkulian? Sudah satu tahun berjalannya? Iya sekarang satu tahun Sudah semester tiga? Iya semester tiga Apa yang membuat senang? Oh iya iya Sebenarnya saya suka Indonesia Suka Indonesia Karena itu tidak harus lain-lain apa? Sesuatu Iya Tapi ketika saya datang disini Lihat Islam Disini Islam Iya Dan makanannya Makanannya Semua Iya Membuat saya apa senang? Senang Iya Iya Gimana dengan nuansanya Budaya Khususnya di Surabaya Kok bisa senang? Iya budaya Semua makanannya Makanannya juga Iya Dan saya suka anak-anaknya Oh anak-anak Iya Anak-anak ibu Dan bapaknya Maksudnya teman-teman berkuliah gitu ya Iya Iya Jadi back capture ini kan Mungkin teman-teman sekalian Atau saudara-saudara sekalian Back capture ini Baru pertama kali Baru pertama kali datang ke Indonesia Dan dari sekian mahasiswa asing yang pandai dan langsung bisa berbahasa Indonesia gitu ya Dan itu yang membuat Mbak capture bisa komunikasi dengan sesama teman Kalau bahasanya Mbak capture tadi anak-anak itu teman-teman ya Maupun ibu bapak dosen ya Itu yang gimana kesannya ketika berbahasa Indonesia masih awal ya Itu seperti apa? Oh mereka pertama kali ketika saya berbicara bahasa Indonesia seperti itu Mereka sedikit shock Sedikit shock ya Ya oh bagaimana kamu tahu bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Dan dimana kamu sudah belajar Dan saya bilang di Turki pertama kali saya sudah belajar Iya Bahasa Indonesia di konsul jenderal Indonesia Indonesia Iya Iya Ya seperti itu Seperti itu Tapi ya mereka senang ketika lihat seperti itu Jadi teman-teman Mbak capture senang ketika Oh ini mahasiswa dari Turki Baru datang tapi sudah bisa bahasa Indonesia Meskipun sedikit-sedikit gitu ya Oke oke Ini belum pernah pulang ya? Oh belum pernah Selama kuliah di sini hampir satu tahun setengah ya? Iya belum pernah saya kangen Kangen sama keluarga Iya Oh iya Mbak capture Kegiatan-kegiatan di selain perkulian ya Kegiatan-kegiatan di kampus ini Apa saja yang Mbak capture Oh kegiatan ada banyak kegiatan UNISA Iya Contohnya sebenarnya kita Apa Ikut International Office Oh kegiatan Kegiatan Iya banyak sekali Tapi lain kegiatan Seperti contoh tadi kemarin Kita Ikut Kegiatan-kegiatan di UNISA Kegiatan-kegiatan di UNISA Kegiatan-kegiatan di UNISA Kegiatan-kegiatan di UNISA Tiga orang Iya Teman-teman Bersama Iya Apa Harapan atau Mungkin teman-teman di Luar negeri Atau teman-teman Mbak capture yang ada di Turki ya Terkait dengan Winsah Yang perlu diceritakan tentang Winsah kepada teman-teman Di Turki misalkan Mungkin bisa disampaikan Oh Contohnya Di Turki Iya Kuliah Untuk saya Susah Universitas Dan Dosan-dosan juga susah Dan karena itu Aku mau mereka datang disini Winsah Lebih mudah Karena di UNISA Pertama kali saya Lihat dosan-dosannya Bagus sekali Bagus sekali Dan mereka bisa faham Untuk saya Susah Oh Semua Dan mereka Berbicara dengan saya Dan tidak apa-apa Kamu merasa yaman Seperti itu Dan bagus sekali Dan saya mau mereka juga Bisa datang disini Dan mereka bisa Belajar Islamik Lainnya Karena di Indonesia Di Turki Sedikit beda Kadang-kadang Iya Dan mereka bisa belajar Baru Baru-baru Sesuatu Islamik Tentang Islam Tentang Islam Iya Mereka datang disini Oke Luar biasa Oh iya Mbak Kefcar Jika mungkin bisa disampaikan Kepada Teman-teman Saudara-saudara kita Di Indonesia Mungkin bagi mahasiswa Atau Bahkan calon-calon mahasiswa Anak-anak SMA Tentang UNSA Menurut Mbak Kefcar Nah Gimana Ben Uyinsa 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 Anakbel Üniversitesi'nde Şu an Öğrenciyim Ve burada Eğitimin Çok farklı olduğunu Düşünüyorum Ve Bu yüzden Ve daha kolay olduğunu Düşünüyorum Bu yüzden Türkiye'de olan Arkadaşlarımın da Buraya gelip Hani Bu Değişik öğretimin Öğretimden Faydalanmasını Yani Faydalanması gerektiğini Düşünüyorum Ve Bunun Onlara Çok büyük bir katkısı Olacağını da Düşünüyorum Çünkü burada Öğretmenler Çok farklı Öğrencilerin Genelde eğitiminde Çok fazla yardımcı oluyorlar Ve onlar için Hani zorlayıcı değil de Daha çok Yol gösterici Şekilde Teşekkürler dan maaf karena bahasa Indonesia saya masih tidak bagus maaf sekali tidak apa-apa, itu sudah luar biasa aplaus untuk Mbak Kepcer mahir, mahasiswa prodi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiah dan Keguruan yang berasal dari negara Turki, dan luar biasa menjadi mahasiswa Win, sudah masuk semester 3 dan belum pernah pulang ke negaranya, karena kerasan karena senang, karena merasa punya banyak teman banyak saudara ya, di kampus Win Sunanampir Surabaya tentu kami menyampaikan terima kasih sukses selalu raih prestasi sebaik mungkin dan meraih cita-cita harapan masa depan yang luar biasa, yang sesuai dengan dicita-citakan oleh Mbak Kepcer terima kasih demikian wawancara saya dengan Mbak Kepcer Bahir mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiah dan Keguruan Win Sunanampir Surabaya yang berasal dari Turki dan sudah masuk semester 3 semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Win Sunanampir Surabaya Ok Ok Terima kasih.